Jangan lupa gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info update COVID-19 Kota Cilgon, hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020. Bugus Ugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Cilgon menginformasikan bahwa hari ini, Jumat 12 Juni 2020, ada 11 warga Kota Cilgon yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, berinisial AR usia 26 tahun, jenis kelamin perempuan, berdomisili di Kelurahan Panglumrawi, Kecamatan Jombang. Kedua, berinisial NJ usia 38 tahun, jenis kelamin perempuan, berdomisili di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Cipanggil. Ketiga, berinisial FR usia 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, berdomisili di Kelurahan Gedong Dalam, Kecamatan Jombang. Keempat, berinisial AK usia 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, berdomisili di Kelurahan Gedong Dalam, Kecamatan Jombang. Kelima, berinisial MK usia 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, berdomisili di Kelurahan Tegal Bundar, Kecamatan Purwakarta. Keenam, berinisial SW usia 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, berdomisili di Kelurahan Gedong Dalam, Kecamatan Jombang. Ketujuh, berinisial YI usia 30 tahun, jenis kelamin perempuan, berdomisili di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon. Kedelapan, berinisial DQ usia 27 tahun, jenis kelamin perempuan, berdomisili di Kelurahan Kepondalem, Kecamatan Purwakarta. Kesembilan, berinisial AW usia 28 tahun, jenis kelamin perempuan, berdomisili di Kelurahan Ciboger, Kecamatan Ciboger. Kesepuluh, berinisial MS usia 41 tahun, jenis kelamin perempuan, berdomisili di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil. Kesepuluh orang tersebut melakukan SWAT di RSUD Cilegon pada tanggal 3 Juni. Kemudian, pada tanggal 12 Juni, hasil PCR yang dikeluarkan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, menyatakan bahwa inisial yang pertama sampai dengan yang ke-10, terkonfirmasi positif COVID-19. Dan pada hari ini, tanggal 12 Juni 2020, Dinas Kesehatan Kota Cilegon merujuk ke 10 orang tersebut ke RSUD Kota Cilegon untuk dilakukan isolasi. Selanjutnya, yang ke-11, berinisial SU usia 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, berdomisili di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang. Saudara SU melakukan SWAT di Puskesmas Jombang pada tanggal 9 Juni. Kemudian, pada tanggal 12 Juni, hasil PCR yang dikeluarkan oleh UPTD LAPKESDA Provinsi Banten, menyatakan bahwa saudara SU terkonfirmasi positif COVID-19. Dan pada hari ini, tanggal 12 Juni 2020, Dinas Kesehatan Kota Cilegon merujuk saudara SU ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta untuk ditangani lebih lanjut. Sampai dengan hari ini, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Cilegon ada 23 orang yang masih dalam penanganan. Demikian info update untuk hari ini. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.